Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan selalu sehat ya Oh ya teman-teman, kali ini saya videonya adalah mau sharing pengalaman saya Mau unboxing ya saya ya Jadi video kali ini adalah unboxing saya untuk mouse wireless saya Saya beli mouse nih Jadi mouse ini sebelum kita lanjut ya Saya mau cerita kenapa saya beli mouse Jadi mouse saya yang sebelumnya itu Masalah di klik kirinya Sedangkan di laptop saya masalah di klik kanannya Jadi gak matching kan Jadi walau bagaimanapun kayaknya untuk mempermudah aktivitas saya, kerja saya Jadi saya harus beli mouse lagi Oke teman-teman, ini dia yang saya beli ya Jadi produknya dari robot Wireless mouse Warranty 1 year M220 untuk ke denya Nah ini dia Ini saya buka Jadi ini cuma saya buka untuk kotaknya aja Dia masih di plastik ya Masih di Di selotip juga Dan ini adalah warrantinya Terima kasih telah menonton! Oke ini di produknya ada Warranty card ya Nah ini dia nih Ada warranty cardnya yang bisa kita isi dan bisa Kalau misalnya ternyata gak sesuai dengan yang kita masuk Untuk produknya misalnya ngaco, ini bisa dipakai Jadi di tokonya kebetulan Saya gak mau review soal tokonya ya Tapi ini bisa dikembalikan Bisa mau warranty cardnya Kalau ternyata tidak bisa dipakai Oke Nah teman-teman Seperti yang tadi saya liatin ya Jadi saya pilihnya warna hijau Oke kita coba aja ya Baiklah teman-teman Ini adalah laptop saya Ini bukan laptop saya sih Laptop kantor Ini kita coba untuk pasang ya Kita tes Ini dongglenya saya pasang di port Untuk Biasa taruh Pasang Mouse-nya 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 Kabel Dongglenya Oke ini saya masih pakai Trackpad Dan Bisa kebaca Oke ini kita coba Nah Eh kok gak jalan ya Tepannya yang salah Oke kita coba cek Disini ada info Udah QC PAS Kalau dia QC PAS Certificate of Certificate of Compliance Apa sih Inspection date 2002 Aduh Jadi pokoknya udah dicek lah Ini udah di QC ya Harusnya sih Bisa dipakai Kita coba cek Ya Allah Ya salam Ya Muhammad Allah Akbar Ternyata ini Masih diplastikin Teman-teman ya Jadi kalau diplastikin Ya sampai tua Sampai tahun besok Gak bakal kebaca Ya kan Maaf Ini adalah Kesalahan Saya murni Bukan kesalahan Dari Produknya Oke Ini saya coba ya Jadi nanti Kalau teman-teman beli Pastiin nih Kayak saya Jangan sampai kayak saya Pastiin kalau Untuk Ininya Sudah dalam plastiknya Sudah dilepas ya Dan Untuk Masangnya Pastiin Untuk negatif Positifnya itu Sesuai Oke ini Berarti sebelah sini Negatif Oke kita cari Sini Tanda negatifnya Mana Yang mana ya Tanda negatifnya Oke Ini adalah Positif Berarti ini adalah Negatif Saya pasang dulu Oke Nah Baru deh Jalan Alhamdulillah Oke teman-teman Ini Sudah Jalan Oke Ini lumayan Sensitif ya Sensitifitasnya Lumayan bagus Banget Ini digerakin Dikit juga Ini Gak oke Oke Kita coba Untuk Klik Oke Oke kok ini Sensitif ya Teman-teman ya Bagus dan Sensitif Saya suka Ini Setelah saya Coba pakai ya Jadi ini Untuk sensitifnya Oke Lalu Untuk Ringan Ini juga Ringan banget Karena dia Baterainya Cuma butuh Satu Lalu Untuk Untuk Sendiri produknya Ini lucu ya Unyu-unyu Saya suka Tapi kekurangannya Ini ada dua Yaitu Kekurangannya Sayangnya Ini Untuk ke depan Dan ke belakang Jadi Dia gak bisa diputer Ke kiri dan ke kanan Teman-teman Lalu Yang selanjutnya Ini gak ada on-offnya Otomatis Gak Akan membuat Boros Baterai Biasanya Kalau ada on-off Itu jadi Lebih hemat Baterai Teman-teman Lalu Untuk Kekurangan selanjutnya Saya gak menemukan Sih ya Jadi Kekurangannya dua Itu Ballnya ini Sama Untuk Tombol on-offnya Gak ada Teman-teman Tapi So far Saya masih Lumayan suka Lumayan suka Kan udah dikebeli juga Dan ini Saya akan pakai Mudah-mudahan Awet ya Oke Demikian teman-teman Untuk unboxingnya Untuk teman-teman yang merasa On-offnya itu gak penting amat Lalu merasa Ini Untuk boros Untuk boros gak masalah Kok orang baterainya Cuma butuh satu Bukan gak butuh dua So silahkan Teman-teman beli Lihat ya Jangan lupa Adalah Untuk yang robot Belinya kalau mau Dia aja di Shopee Atau di Di marketplace Mana aja Juga Terserah Dan ini Harganya Harganya Worth it Banget ya Jadi gak terlalu mahal Saya udah lihat Coba Tipe-tipe lain Juga gak terlalu mahal Ini adalah Yang lumayan murah Teman-teman Oke demikian Untuk Unboxing kali ini Sharing saya kali ini Jangan lupa Untuk tinggalkan Jijak teman-teman Dengan cara subscribe Ke channel saya Supaya saya Semakin semangat Supaya channel saya Tetap ada Tetap eksis Dan kalau teman-teman Suka dengan video ini Jangan lupa Untuk di share Ke teman-teman kamu Dan demikian Jangan lupa juga Untuk nonton video saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton